Terkait sangkan paraning dumadi itu gimana Pak? Itu laku Jadi sangkan paraning dumadi kita memiliki Ya tadi yang namanya Ajaran batin Kita doa dulu Sangkan itu datang Paran itu arah Jadi itu datangnya kemana Arahnya kemana itu sangkan parang Dumadi yang terjadi apa? Oh ini wahyu Tuhan Dari langit Terus arahnya kemana? Kepada orang yang baru njalani Semedi Nah terus yang terjadi pada yang semedi apa? Oh dungunya kabun Nah sekarang dungu kabun Kalau dungu terwujud beda loh Kalau di dalam acara Bepun Pak Kalau dungu terwujud Ini kan pasti teman-teman pada banyak yang ingin belajar ketemu Pak Waribi Itu tahapan-tahapannya apa saja? Biar teman-teman kalau ikut belajar di sini Sinau di sini Ya tahapan pertama ya Tauhidnya itu dibahas dengan baik Didunungnya istilahnya itu Setelah didunungnya baru dia memahami Makanya kalau di dalam ajaran batin Sebut Tuhan Kalau di agama itu namanya syahadat Itu Pemahamannya orang Jawa beda Memaknakannya beda Jadi kalau di dalam talfit syariat kan Saya bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Semangatnya gitu Tapi kalau di Di paham Jawa Kulau ngakoni Boten-boten Gusti sanes Kejawi Allah Engkak besa Kutawa tunggal Nek ngakoni itu yang bicara hati Kalau saya bersaksikan mata Kapan wawasan dulu berjalan Nah habis itu Nah terus Nek Misalnya tangklet Terusnya Gusti Allah wujud ini Kalau menurut orang Jawa bagaimana? Ya memang Kan memang di dalam Di dalam apa Ajarannya seperti itu Wujud Kalau disitu ada sifat 13 itu Ada khayat Jadi semua yang mahun hidup Atau yang sebuti khayat Itu adalah sifat Tuhan Makanya disitu sebuti apa? Dhat sifat asfa afmal Dhat sifatnya wujud Asma itu jeneng afmal Itu gunanya Atau fungsinya Wah berbeda ini lah Oke oke pak Terkait ini sekarang apa? Terkait kematian pak Kan banyak orang Bercita-cita Supaya pada saat mati nanti Roh itu bisa kembali ke asalnya Kak temangsang Kak nyasar Kan begitu Nah disitu itu kan Yang menyampaikan kata-kata itu Mesti orangnya seneng diwah orang Oh gitu ya Itu dari psikologinya kelihatan Dari menyampaikan bahasanya itu Karena disitu dulu kita hidup di alam roh Terus ada kesepakatan Antaranya urep lana Allah Kita diturunkan melalui kelahiran Nah besok Kalau kita mati Harusnya Sebutnya Manung galing Kawula Gustilah Di kembali kesan Tapi orang sekarang kan salah Si suknak mati Manenong surko Ojo nong troko Lawang karosik Nggak wewe Urung ketemu kok Ya nak dinei Disitu harusnya apa Kalau nanti kita mati Supaya kembali Kepada zatnya Nah Kembali kepada zat itu Maksudnya gimana pak Roh itu akan seperti apa kondisinya Tuhan menciptakan suatu lingkung Namanya alam roh Nah kita kalau mati Kembali ke alam roh dulu Terus oleh Allah diberikan Yang namanya Misan pertimbangan Perbuatan baik dan buruknya Dulu bagaimana Kamu belum menyampaikan pada tataran Yang suci sempurna Kamu harus Mensucikan Bisa diturunkan lagi Lahir kembali Reinkarnasi Nah itu sebutnya reinkarnasi Nah dari reinkarnasi ini Ini nanti kan Belum tentu Kalau langsung ke manusia Karena Selek banget Ya ke hewan dulu Nah ini Jangka waktunya ini Tertentu Apakah setiap manusia itu Mesti hasil reinkarnasi Dari orang-orang sebelumnya Semua manusia Bisa makanya disitu kan Orang Ureb itu kan Terjadi dari Pitung tataran Kalau dari tujuh tataran Yang belum sampai Besok reinkarnasi lagi Reinkarnasi lagi Kalau tujuh kali reinkarnasi Kalau belum kembali Pada Tuhan Masuknya Kelompok Iblis Makanya Kalau disari Terus ada Meraka Jahanam Orang Uwe Joko Terus ada Nah disitu Karena apa Masih ini Kesempatan tujuh kali Orang lulus Nah gitu loh Makanya Tataran-tataran Seperti ini Orang yang mendapatkan Ya kembali Kepada itu tadi Ajaran Budi Bekerti Itu Kita mau terapkan Seluruh dunia Ini orang yang Mendapatkan Keberuntungan tinggi Dengan Budi Bekerti Yang baik Tinggal Tinggal Kita Mencerna Dan menghayatinya Bagaimana Kalau terkait Sangkan Paraneng Dumadi Itu gimana Pak Itu laku Jadi Sangkan Paraneng Dumadi Kita memiliki Ya tadi Yang namanya Ajaran Bating Kita doa dulu Sangkan itu Datang Paran itu Arah Jadi itu Datangnya kemana Arahnya kemana Itu Sangkan Paran Dumadi Yang terjadi apa Oh ini Wahyu Tuhan Dari Langit Terus Arahnya kemana Kepada orang Yang baru Jalani Smedi Nah Terus Yang terjadi Pada yang Smedi apa Oh Dunga Nekabun Nah sekarang Dunga Kabul Kalau Dunga Terkabul Beda Kalau Dunga Dunga Terkabul Itu Sekali Doa Ini Bisa Terkabul Tapi Perwujudan Menunggu Saat Kita Kadang Kadang kita Doa Seteluk Sasi Ketik Ketik Ini Hasil Aku Kungkung Nongkong 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 Apa Yang namanya Perwujudan Itu Rahasia Tuhan Kalau Masalah Kita Mohon Terakat Itu Adalah Hak Dan Kewajiban Kita Tapi Perwujudan Ini Kadang Yang Tidak Dibahas Dalam Perjalanan Hidup Ada Nggak Beberapa Orang Yang Minta Tolong Sama Pak Wadibi Misalnya Dia Sakit Kesusahan Apa Terus Tiba Terwujud Jadi Kenyataan Itu Kasus Seperti Apa Salah Satunya Biar Tau Yang Unik Tadi Nolong Orang Dengan Doa Sudah 36 Tahun Pakai Doa Jawa Atau Gimana Pak Kem Yang Dipelajari Itu Ya Dipelajari Kalau Nggak Punya Kitab Ya Enggak Berani Tunggu Pribon Pengalaman Yang Kenyataan Lucu Orang Itu Kan Dagang Setelah Dagang Minta Kesini Ngomong Apa Pak Saya Minta Doa Berkahnya Aku Lidudul Kepengen Laris Ya Didungan Ini Tau Tau Ternyata Habis Dari Saya Tunggu Laris Pol Pol Dewi Rapayu Hahaha Memang Ngomongnya Jalunya Kepengen Kek Oh Berarti Ini Tunggu Nili Laris Terus Dewi Kepengen Berarti Sukses Berarti Salah Ucap Dia Bukan Salah Ya Bener Ini Ngurah Terus Terus Selah Rasanya Cuk Geng 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 Lintu Lintu Akira Ya Kepengen Laris Bers Jalunya Ngalami Laris Dia Yang Ngalami Laris Geng Geng Saya Dulu Juga Pernah Salah Salah Tapi Memang Belum Paham Masih Dalam Tarakum Leceren Saya Ngomongnya Apa Selamat Ini Ada Yang Saya Ngarap Seti Allah Jauh Selan Balik Nah Berarti Disitu Kan Kita Alus Terbenar Ternyata Salah Saya Naik Motor Masih Jatuh Loh Apas Dungu Kalau Tiba Sama Guru Saya Jatuh Nga Apa Tadi Ada Anjing Yang Lewat Ngerup Ngarap Saya Jatuh Dungu Ini Ini Ada Yang Seng Arap Sediya Allah Jauh Loh Dan Anjing Kulang Baudu Ya Bener Aku Dengar Bener Ada Yang Arap Sediya Allah Ya Rasa Kanan Ini Anjing Kan Ura Disebut Iya Ini Yang Minta Yang Bener Apa Pak Yang Bener Ya Keluannya Ada Seng Arap Sediya Allah Jauh Jauh Loh Loh Seng Arap Kalau untuk soal rezeki berarti ngalami Bukan pengen ya Nah itu kan yang bereset pak Kalau yang berhasil kasusnya apa contohnya misalnya yang unik-unik Ketemu saya nggak punya apa-apa Sampai jajan di angringan aja nggak kuat layar Karena memang nggak punya uang Lalu setelah kita ngejalanin kukum Sebuah kali di Jogja dekat jengkut 21 hari 21 hari? 21 hari tiap malam Oh masing-masing malam berapa jam pak? Satu jam Nah itu terus dia ke luar kota 7 bulan kemudian Menjemput saya dari bandara itu sedang naik Rubicon Hahaha Pak yuk anaknya dirjen pajak pak yuk Hahaha Itu ibaratnya hijrah ya? Dari kota pergi ke sana terus kerja Mereka jalan di Jowo ini milih, ngalih, mulih Milih, ngalih, mulih Nah kalau kita kan sebagai manusia di nemenang milih Oh iya Supaya bisa pulih Pulih menjadi manusia yang sempurna Termasuk ya pak Tidak harus, tidak harus Ngalih kerja tapi Ngalih jenis pekerjaan mungkin ya Nggak harus pindah tempat gitu loh maksudnya Kalau itu beberannya bisa semuanya keadaan Iya 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 Oke oke Satu lagi deh pak Kasus sebelum saya masuk meditasi terakhir Misalnya apa pak Contoh-contoh Contoh apalagi misalnya sakit itu ada nggak pak? Maksudnya orang sakit Lah banyak pak Tapi buah nunggong Oh Allah Waduh 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 Selama saya itu Mungkin memang pulih memberikan satu bukti kepada saya seperti itu ya Waktu itu di Lampung Pas jam 5 sore Ini masyarakat sudah heboh Kalau anaknya mati Nah setelah itu saya Saya punya murid juga di Lampung Coba di cek Gimana Belum lama masih hangat Aku izin tak masuk Nah saya cek Ini memang mati Tapi mati suri Menurut saya mati suri Iya Nah terus saya ngomong sama murid saya itu Aku tak nungg kamar gini kalau jengah saya Ini pintu itu sejoko kue Konek urung aku buka sekonjiru Wajolah sopohan beluku Nah karena disitu saya mau melakukan Naat gae Nah saya tidur di sebelah jenazah itu Nah disitu saya kan keluar dari raga Ketemu sama anak ini Dituntun sama makhluk gitu Akutnya disitu kan anaknya tak sahut Tak suruh kembali Wah saya berkelai sama makhluknya ini Di dalam prosesi saya Tapi setelah melihat seperti itu Nah anaknya ini udah bangun Karena melihat saya posisi tertidur kan takut Wah sudah nangis Wah yang di luar heboh Di mana itu pak tadi? Di Lampung Di Lampung Nah disitu terus Ini yang saya suruh jaga pintu Itu Pokoknya itu pak Guru mau mati aku rata Ujau Maksudnya emak sopohku tak kelewan Nanti Akhirnya terus Saya bisa kembali Terus anak ini saya pegang Terus tak kasih kain Tak ubel-ubel gini Terus pintu tak dodok Sudah sudah saya selesai Wah terhibur aku Yang murid coba Terus di sini Di Patirapai juga Di Patirapai itu sudah mati 2 jam Terus Tapi saya Karena yang disana Saudaranya Murid saya Pak Dilnya Karena dia belajar Coba aku di video call Sik Gue ngeluh Jangan itu suka si Yusik Gue seneng anu Di Pat Apa tempat tidur Gue Tapi duduk Rasah tidur Nah saya yang dari sini Habis itu Terus dinyatakan Dokter Sudah nggak ada Terus Saya proses Habis itu Mau didorong keluar Dia waheng Hidup lagi Sampai sekarang masih Hidup Hidup lagi Terima kasih telah menonton